Subdit Jatandras Polda, Sumatera Selatan menangkap kawanan Bajing Loncat yang membuat resah sopir ekspedisi yang melintas di jalan lintas timur Sumatera. Penangkapan terhadap salah seorang pelaku Bajing Loncat di kawasan keramasan Palembang sempat diwarnai aksi kejar-kejaran. Antara pelaku yang bersembunyi di Ruko Kosom sempat mengetahui kedatangan petugas dan berusaha kabur. Setelah sempat bersembunyi, akhirnya pelaku yang bernama Maulana Ahmad Rizik berhasil ditangkap petugas dari Subdit Jatandras Polda, Sumsel. Selanjutnya, petugas menangkap pelaku lainnya, Arjuna, saat berada di salah satu memaket tak jauh dari lokasi penangkapan. Menurut Kasubdit Jatandras Polda, Sumsel, Kompol Agus Prihadinika kawanan ini melakukan aksi Bajing Loncat di Jumatan Musi II Palembang saat sedang terjadi kemacatan panjang. Kedua tersangka mencuri barang yang diangkut dari dalam mobil ekspedisi dengan cara merobek penutup kain terpal menggunakan senjata tajam. Dari penangkapan ini, polisi menyita sebilah senjata tajam, barang bukti hasil curian, serta satu unit sepeda motor.